Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Uthoharroh, masih melanjutkan bab yang kemarin ya, dua hadis sudah kita bahas, ini lanjutan saja, bukan di awal bab. Babu fitarkil wudhu mimamah satinaru. Bab tidak berwudhu karena makanan yang dimasak dengan api, dipanggang, dibakar, digoreng, direbus, semuanya pakai api. Bukan makanan yang masak sendiri, misalnya buah masak lah, bukan itu, makanan yang harus diolah dengan dimasak terlebih dahulu. Dulu 187-188 sudah kita bahasa, sekarang 189. Kau lah dasana Musaddadun, kau lah dasana Abul Ahwafsi, kau lah dasana Simakun, kau lah an Ikrimata, kau lah an Ibni Abbasin, kau lah. Abbas berkata, akala makan, siapa yang makan Rasulullah SAW katifan, sambil kambing, katif sambil-sambil kambing. Suma Masahaya Tahu, kemudian beliau mengusap tangan beliau, bimishin dengan alat kusap, serbet atau sejenisnya, sapu tangan, serbet, kanatah tahu yang ada di bawah beliau. Maksudnya di dekat beliau itu ada serbet, ada tempat apa, alat kain untuk mengusap, mengusap tangan, beliau menggunakan untuk itu. Suma Koma, kemudian beliau berdiri, fasola, lalu beliau sholat. Hadis ini soheh ya, diriwetkan juga oleh Al-Bukhori dan Muslim. Di Bukhori dihadis ke-207 dan 5404, soheh Muslim dihadis ke-354 dan 359. Di dalam hadis ini terdapat tiga kaedah fikih. Yang pertama, makan makanan yang dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudhu. Dari Nabi kan makan sambil kambing, kok tahu yang dimasak dengan api? Karena lazimnya atau pada umumnya daging kambing itu tidak dimakan mentah gitu, mesti dimasak dulu gitu loh. Atau dibakar, apa dipanggang, apa digoreng, atau direbus, atau di apapun, tapi pakai dimasak lebih dulu, biasanya begitu. Langsung dimakan kan ya kayak apa, singo berarti ya, singo sama macan. Makan kambing langsung dimakan. Kalau manusia kan tidak begitu, mesti dimasak. Rakitan cuman dibakar, tapi kan juga pakai api namanya. Kedua, diperkena, jadi gini, makan dimasak kan ya, berarti karena sambil itu dimasak, maka itu juga dimasak dengan api sehingga dikatakan tidak membatalkan wudhu, karena api tidak berwudhu. Langsung sholat gitu loh, bangkit, berdiri, sholat. Tidak wudhu lagi. Kalau tadi sudah wudhu, kemudian makan itu kemudian dibatalkan, harusnya berwudhu lagi gitu loh. Tapi kan tidak, nah tidak berarti tidak batal wudhunya. Faidah fikir yang pertama begitu. Yang kedua, diperkenankan mengerjakan sholat secara langsung, sesudah makan tanpa perlu berkumur. Nanti kita dapati berkumur itu cuman diseyukiakan, disunahkan. Ya lebih baik berkumur biar mungkin tidak mengganggu temannya, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Jadi langsung habis makan, langsung sholat gitu loh ya, tidak usah pakai berkumur ya, tidak wajib, tidak harus. Cuman nanti ada yang diperhatikan kalau makanannya itu berbau tajam. Nabi pernah melarang orang yang makan sum itu, bawang, berambang, bawang ya, berambang dan bawang, bawang merah dan bawang putih, itu tidak boleh mendekati musholat Nabi sampai hilang baunya gitu. Termasuk makanan-makaran yang berbau tajam. Tidaknya petai, jengkol gitu kan, bawanya tajam. Kalau mau sholat, ya sikat gigi dulu, bersihkan dulu mulutnya sampai tidak berbau gitu loh. Itu ada hasilnya, seperti itu memang. Jadi jangan yang sum, tapi yang summini ya, summinia apa, bawang yang mentah itu. Karena mentah kan lebih tajam baunya ya. Kalau matang, matang mungkin karena sedih bumbu gitu kan, sudah matang loh. Ya itu tidak, tidak diharuskan. Tapi kalau yang mentah, terutama yang mentah itu disuruh untuk jangan kemaju dulu sampai hilang baunya. Nah kalau ini makanan tadi, misalnya juga gitu, makanan yang dimakan ini berbau tajam, ya berkumur-kumur dulu lah. Berkumur, sikat gigi dulu, sikat gigi dulu ya, disiwaki dulu biar tidak mengganggu temannya gitu. Yang kedua ya. Yang ketiga, diperbolehkannya mengusap tangan dengan serbet atau kain usap. Jadi tidak harus membasuh tangan. Jadi prinsipnya membasuh tangan sesudah makan itu tidak harus dilakukan. Ini kan tanpa cuci tangan ya, makan, terus saya makan terus diusap dengan serbet atau dengan sekarang ya tisu barangkali ya, tisu atau sejenisnya gitu. Tidak usah cuci tangan, tidak apa-apa, tidak harus cuci tangan gitu. Mau cuci tangan lebih baik? Lebih baik, tapi tidak harus. Ini kan bicaranya harus pora gitu kan, hudu pora gitu. Kalau pikirkan gitu, hukumnya gimana? Hukumnya sunah, berarti tidak harus. Hukumnya wasif, berarti harus. Ini kan dikatakan di sini, bunyikan, bunyinya tadi kan, summa masa hayat jauh bimishin kanatah tahu summa koma fasola. Cuma nanti kita dapatkan di hadis yang lain, di hadis yang ashab itu terutama ya, Nabi itu kalau habis makan, itu sebelum diusap dengan sapu tangan itu, beliau ngelamuti, menjilati, mengulum ya, mengulum apa, jari jemarinya itu kan masih ada. Mungkin saya samakan di sini, jadi dikulum-kulum begini. Sampai bersih, baru dibersihkan dengan tadi, dengan cuci tangan atau dengan yang lain gitu. Jadi tidak membiarkan makanan itu ada di tangan, di ujung-ujung jarinya gini, terus selalu diserbati enggak, tapi dimakan juga sampai ke tingkat itu. Itu yang disuruhkan Nabi ya, sunnah, tapi bukan wasib, tapi itu sunnah yang sebaiknya kita kerjakan, karena kayaknya dengan keberkahan makanan ya. Karena Nabi menceritakan ilatnya itu, mengapa kok disuruh begitu? Karena kalian tidak tahu di mana letak berkahnya makanan itu. Tidak tahu kita sudah masuk ke melut, eh melut, ke lambung kita atau masih di sini, di tangan-tangan tadi, yang masih tersisah di situ. Jadi jangan-jangan berkahnya di situ. Kalau kalian di situ, kita buang kan jadi hilang berkahnya, gitu maksudnya. Maka, cara memastikan supaya berkah itu kita dapatkan, ya dimakan semuanya, tidak disisakan. Nah, cara orang Jawa, ngisi, nisi, woyorong tahu ma'am bwoy, bwoyor diguak 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 bwoy. Nisi, gitu loh. Sudah makan, ngambilnya dikit, piwoyor diguak bwoy. Jadi, ingin Dari Ibnu Abbas Anna Rasulullah SAW Intahasha min katifin Intahasha itu Menggigit dengan gigi gerahan Nah hasya Intahasha Gigit dengan gigi gerahan Min katifin dari Sampil kambing Yang digigit itu sampil kambing Suma sholat kemudian beliau sholat Dan beliau tidak berbudu Maksudnya tidak berbudu lagi Tadi sudah budu Sudah budu tadi Batal mora itu kan Ini berarti menunjukkan Tidak batal Tidak berbudu lagi Sebelum sholat maksudnya Tidak berbudu lagi Sebelumnya sebelum sholat Sama ini Akhrib yang tadi Petahri yang juga sama Sohebubuhari, Sohebubuhari, Sohebubuhari Dan yang lain-lainnya Termasuk juga di Sunan Abi Daud Juga disebutkan Sama 187-190 Ini berarti bukan 190 ya 187-189 harusnya ini Kok 190 kan hadis ini Tidak harinya budu itu keliru itu Harisnya 187,189 harusnya itu Hadis sebelumnya Hadis ini juga menjadi dalil Tidak batalnya budu Karena makan-makanan yang dimasak Dengan menggunakan api Pemasakan dengan api Bisa berubah dibakar Dipanggang Direbus Digoreng Atau dengan cara yang lainnya Lagi Digoreng dengan minyak Atau tanpa minyak Daging kambing Senantiasa dimakan Dalam keadaan matang Bukan mentah Ini kebiasaan yang berlaku Di arah mana Emang seperti itu Dan sebagaimana kita juga gitu kan Jawa malah tambah Banyak sekali kan Pernak-perni Jawa itu emang makanannya Macem-macem Jangankan kok Daging kambing Khusus Ayam aja dimakan Daging kambing Tambah top lagi Ada teman saya Orang-orang Sulawesi Pernah kuliah di Solo Sudah jadi dokter 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 Sululun Janu UMS itu Cerita Saya itu enggak tahu Di sini Di Sulawesi sini Bongsone Ayam itu Yang dimakan cuma dagingnya Kepala buang Ceker buang Khusus buang Dagingnya aja yang dimakan Sampai di Solo Saya tanya Ini apa ini Ini khusus ayam Wih Awalnya dia Khusus ayam Digoreng kayak gini Terus lama-lama Karena teman saya Banyak makan Saya ikut-ikutan makan Ternyata enak Oh ramuding Ternyata enak Setuman itu Makan khususus ayam Di sana dibuang Sopo Makanan apa Katanya gitu Di Sulawesi gitu Saya bilang Itulah Jawa itu Gini lah Kita ceritakan Kita itu karena Kekurangan bahan Jadi apa-apa Yang bisa dimakan Dimakan gitu Kayak di sana Di Sulawesi Yang pinggir-pinggir pantai Namanya Lele itu Mereka enggak doyan Jadi dianggap Ikan kelas 2 Sopo Malah dikasih-kasihkan orang Ada orang Ada Lele juga ada Tapi dijual enggak Begitu laku Karena biasa makan Makanan ikan-ikan Dari laut itu Lele dianggap Warga negara Kelas 2 Warga negara Makanan kelas 2 Di sini kan enggak ya Gitu Sekedar sebagai taman Kalau orang Arab sana Katanya sih begitu Kata yang Pernah melihat ya Ayam ya gitu Potong Kepala Kaki potong Jeruan buang Terus makan Itu kadang-kadang cuma dikasih Kadang-kadang cuma dikasih Bumbu sedikit Kasih Minyak samin Atau apa-apa Itu sudah doakan Sudah itu saja Kalau Andai kata mereka datang ke Solo Jogja ya Biasanya makanan Solo Jogja ya Akan gumun Ini ayam Ini ayam goreng Ayam bakar Ayam geprek Ayam apa lagi Ayam semacam-macam Itu di ruak Kayak banget Soalnya gumun Ini dingung Ini kibar Enggak Tahu ternyata Enak dimakannya Baik 191 Qaulahadasana Ibrahim Ibn al-Hasan Al-Khosh Amiyu Qaulahadasana Hajjajun Qaulah Ibn Juret Ibnu Juret Berkata Ini bukan Qaulah titik dua Ibnu Juret Harusnya Qaulah Ibnu Juret Bukan titik duanya Harusnya dihapus Ibnu Juret Berkata Akbarani Muhammad bin Mungkadir Qaulah Berkata Abdur Abdur Muhammad bin Mungkadir Samik itu Aku mendengar Jabir bin Abdillah Ini sahabat Nabi Jabir bin Abdillah Yaqulu Berkata dia Jabir Radiyallahu Anhu Berkata Korobtulin Nabi Aku mendekatkan Kepada Nabi Misalnya Menyajikan dekat Itu Doakan Dekat Kepada Nabi Salam Khabisan Khabisan Roti Khabisan roti Walahman Dan daging Faakala Lalu Nabi Dahar Makan Roti dan daging Biasa kan mereka makan Gitu Ini rotinya Sebagai Apa namanya Karbohidratnya Dagingnya Jadi proteinnya Sumada'a Biwaduin Kemudian beliau Minta diambilkan Waduk Sudah kita bahas dulu Waduk itu Wadah Yang biasa dipakai Untuk air wudu Itu namanya waduk Bukan wudu Tapi waduk Walau waduk Wadahnya Walau wudu Perbuatannya itu Apa namanya Kata bendanya itu wudu Walau waddoa Kata kerjanya Tawaddoa Kata kerjanya Fatawaddoa Lalu beliau berwudu Bihi dengannya Dengan air dari waduk tadi Soma Sholat duhur Kemudian beliau Sholat duhur Makan daging Dan roti Kemudian Minta diambilkan Wadah air wudu Lalu beliau berwudu Soma Sholat duhur Soma Da'a Bi Fadli To'amihi Lalu beliau Minta diambilkan Sisa makanannya tadi Belum habis makanannya itu Siada sisa Mana tadi Tak makannya lagi Fa'akallah Lalu beliau makan lagi Soma 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 Ilah Sholati Kemudian beliau Berdiri Ke sholat Belum Dapatkan Silahkan Daripada di sini Oh ada Barangkali Kersop pakai ini Lebih Lebih jelas pakai itu Lebih gede Sedih gede Kemudian Minta diambilkan Makanannya Fa'akallah Sisa makanannya Fa'akallah Lalu beliau makan Soma Komah Kemudian beliau Berdiri Ilah Sholati Menuju Sholat Dan beliau Tidak berwudu Lagi Tadi sudah Wudu kan Tanpa Berwudu Lagi Ini juga Mutafakun Alai Bukhari dan Muslim Di Bukhari ada 1568 Dan yang lainnya Ada beberapa Hatis Di Soehimuslim Ada 1210 Dan seterusnya Itu ya Ini takheris gini Kalau misalnya Kita punya kitabnya Sebenarnya enak Diceki Sosok beda Nomernya beda-beda Dikit itu ya Dicek-cek Oh ada di sini Ada di sini Itu kalau enggak ya Kalau kerso Buka Matawasa Milah Kita dapatkan itu Langsung malah Langsung dapat Hadisnya Karena di situ Juga langsung muncul Hadisnya Yang dimaksudkan Dengan wudu Pada hadis ini Adalah wudu syari Bukan sekedar Membasuh tangan saja Sudah kita bahas Dalam Bahasan wudu dulu kan Kadang-kadang disebut wudu Tapi maksudnya itu Membasuh tangan Kadang-kadang disebut wudu Maksudnya berkumur saja Gitu loh Jadi Apa Seputannya Disebut wudu Tapi yang dimaksud Bagian dari wudu Bukan total Dari depan sampai belakang Kadang-kadang gitu Nah yang di sini Tidak Yang di sini dikatakan wudu Itu ya wudu Dari awal Awal sampai Akhir Membasuh tangan Sampai Membasuh kaki Selesai sudah Masuk berkumur Masuk istinsak-istinsak Juga masuk di situ Hadis ini juga menjadi Dari tidak batalnya wudu Karena makan-makanan Yang dimasak Dengan api Ini kan juga dimasak Dengan api kan Tidak wudu lagi kan Berarti Tidak batal Seperti itu kan jadi jelas Jadi kalau zaman dulu Kalau kita lihat Hadis-hadis seperti ini Ya sebenarnya Ya ringan-ringan Ada orang mau wudu Ambilkan wadah air Wudu kan wadah air itu Tidak gede-gede banget ya Mungkin Nguat satu liter Atau kurang sedikit Itu Tiga perempat liter Atau berapa Terus dituangkan Dikit-dikit Terus Untuk wudu Wudu disitu sudah Selesai wudu Kalau Zaman dulu memang Seperti itu keadaannya Jadi ini pun juga Bisa kita praktekkan Misalnya kita sedang Kepergian Gak air wudu dewe Di botol Botol Air mineral itu ya Bisa Bisa Cukup Cukup seharusnya Asal gak sedikit-sedikit Mungkin Satu liter Atau Tiga Perempat liter Gitu 750 ml Sudah bisa untuk berwudu Sampai selesai Seharusnya begitu Ada pertanyaan Sebelum lanjut Ada yang ya 192 Kuala tersana Musa ibn Sahal Abu Imrana Ar-Ramliyu Had tersana Ali ibn Ayyash Kuala tersana Su'aibun Ibnu Abi Hamzata Kuala an Muhammad ibn Mungkadir Kuala an Jabirin Kuala Jabir berkata Karena akhirul amro ini Adalah akhir dari dua urusan Dua perkara Min dari Rasulullah S.A.W. Adalah Tarkul wudu'i Mima Ghoi Yarotin Naru Tarkul wudu' Meninggalkan wudu' Maksudnya tidak berwudu' Mima Ghoi Yarotin Nar Dari apa yang Diubah oleh api Ghoi Yarot Mengubah Merubah Atau mengubah Anaru api Maksudnya dimasak Gara-gara Dituangkan Eh dituangkan Diletakkan di atas tungku api Itu jadi berubah Masakan itu Awalnya mentah Jadi matang Awalnya Ada rasanya Sekarang ada rasanya Karena ditambah Bumbu Misalnya Begitu Kalau Abu Daud Abu Daud berkata Ini adalah Bagian ringkasan Dari hadis Yang pertama Tadi Awal Di Bab sana Yang agak panjang Ada hadis Yang agak panjang Ini Iktisor dari itu Ringkasan dari itu Menurut Abu Daud Yang dimaksud dengan Amro ini Atau Amr pada hadis ini Adalah Keadaan Atau Peristiwa Dua peristiwa Dua keadaan Dalam Sunan Tirmidi Sunan Tirmidi Disebutkan Bahwa Tidak batalnya Wudhu Karena makan Makanan yang dimasak Dengan api ini Adalah Kaedah Yang dipegangi Oleh para Sahabat Seperti Abu Roro Ibn Abbas Ibn Masud Dan lainnya Serta para Tabi'in Dan ulama Sesudah Mereka Seperti Ibn Barok Syafi'i Imam Syafi'i Imam Ahmad Dan lainnya Jadi mereka Megangin kaedah ini Akhirul Amro ini Pokoknya prinsipnya Walaupun nanti Kita dapati Ada hadis Yang menunjukkan Nabi itu Nyuruh berwudhu Dan nanti Sesudah ini Bapak berikutnya Itu Ini yang lebih akhir Keadaannya lebih akhir Sehingga Yang ini yang dipakai Jadi kayak Nasihnya Mansuh Nasih Ada nasihnya Ada penghapusnya Dulunya begini Jadi begini Begitu Atau nanti ada Pembahasan lain lagi Anggaplah itu Bukan nasih Tapi bagaimana Nanti diambil Ini keadaan khusus Gitu kan ya Khos dan Am Keadaan khusus Dan keadaan umum Makanya mereka Para sahabat Memegang ini Sebagai kaedah Prinsipnya Memakan Atau meminum Juga ya Makan Makanan Makanan kan Biasanya minuman itu Masuk di makanan Jadi Akalato'amakum Itu artinya Ya Syarobah Syarobahkum Asyarobahkum Jadi Makan-makanan itu Semuanya minum-minuman juga Jadi Biasa orang Arab itu Menyebutnya Satu Tapi yang dimaksud Dua Makan ya dimaksud Minum juga Gholib Maghleb ya Biasanya sebutannya Kok Makan Nabi Dalam Tiga bulan Hilal Sumal hilal Sumal hilal Tiga bulan ya Tanggal satu Tanggal satu Tanggal satu lagi Eh dua bulan Dua bulan ya Tiga Tiga kali hilal 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 Dua bulan Itu Kata Aisyah Tidak menyalakan api Di rumahnya Nabi itu Padahal Nabi pernah Dalam satu waktu Punya istri sampai sembilan Sembilan istri Sembilan istri Dalam waktu dua bulan Tidak menyalakan api Lalu Aisyah ditanyai Terus kalian makan apa Dalam dua bulan itu Kalian itu Aisyah Dan istri Nabi yang lain Termasuk Nabi juga Terus dahari Nabi itu Apa dalam dua bulan itu Kata Aisyah Jawabannya Aswad Dain Dua yang hitam Maksudnya Kurma Dan air putih Air putih kok ireng Nah itu makanya Itu bagian tadi ya Sekedar menambahkan keterangan Menulik makhluk tadi loh Yang dimaksud Aswad Dain itu Air putih Dan kurma Lainnya kurma memang ireng Janai betul ireng ya Janai coklat kan ya Coklat tapi dianggap ireng itulah Yang apa namanya Kurma Ajuah itu kan Memang kayak hitam ya Sudah kayak hitam Itu hitam bisa Tapi kok Kayak putih juga Ya itu memang Sebutannya gitu Yang dimaksud Dua yang hitam itu Hitam sama putih gitu loh Itu gitu ya Biasa begitu kan Atau yang lain lagi Abawani Abawaini Atau Abawani Dua bapak Karena bukan Bapaknya si A Sama bapak si A Tidak Dua bapak itu Bapak sama ibu Abawaihi Dua orang tuanya Maksudnya gitu Bukan kok dua bapak Bapak si Ji Si sini ibu Nah gitu loh Dalam bahasa Arab Biasanya juga sama kan Makan Maksudnya juga Minum juga Lah kok yang ditulis Tidak minum Ya orang Arab Masalahnya Biasanya Yang ditulis makan Karena memang Lebih Lebih Biasa makan Dari bapak minum Artinya bukan kok Minum tidak perlu Ya sangat perlu Tetapi Biasanya yang disebut Makannya Bukan minumnya Nanti kita dapatkan Hatisnya ya Tentang minum juga 193 Kualah dasana Ahmad ibn Amr Bin Sarah Halah dasana Abdul Malik Ibnu Abi Karimata Kualah ibn Sarah Ibnu Sarah berkata Ibnu Abi Karimata Min khiyaril muslimin Ibnu Abi Karimah itu termasuk Orang-orang baiknya muslimin Pilihannya Di antara muslimin Ini ano ini Keterangan tambahan Dari sanat Kan dari Ahmad ibn Amr Bin Sarah Ya Jadi Ini maksudnya Ibnu Sarah ini Ahmad ibn Amr Bin Sarah ini Terus dia mengatakan Dari Abdul Malik Bin Abi Karimah Nah Abdul Malik bin Abi Karimah itu Menurut Ibnu Sarah Menurut Ahmad bin Amr Bin Sarah itu adalah Termasuk Muslimin yang terpilih Min khiyaril muslimin Orang-orang pilihan Dari kalangan Kaum muslimin Kualah dia berkata Haddasani Ubaydu bin Sumamata Al-Muradi Ubaydu bin Sumamah Al-Muradi Menceritakan kepada Kualah Qadima alaina Misro Datang kepada kami Di Mesir Siapa Abdullah Ibnu Haris Bin Jaz'in Abdullah bin Haris Bin Jaz'in Min ashabi Ashabin Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dia termasuk Salah seorang Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Maka aku mendengar dia Mendengar beliau Abdullah bin Haris ini Menceritakan hadis Yuhadisu Fi Masjidi Misro Di Masjid Mesir Menyampaikan hadis disitu Karena dia kan sahabat Nabi Kualah dia berkata Lakot ro'aituni Sungguh aku melihat diriku sendiri Kata-kata Lakot ro'aituni Maksudnya Saya pernah ngalami Gitu lah ya Saya pernah ngalami kejadian Saya itu adalah Sabi Ashabi Ashabatin Aosadisa Sittatin Saya itu tujuh dari tujuh orang Yang ketujuh dari tujuh orang Aosadisa Sittatin Atau yang keenam dari enam orang Kata-kata Sabi Ashabah Saadisa Sittah Atau Salisu Salasah Gitu kan ya Adalahnya Saniyasna ini Dua dari Yang kedua Yang kedua dari dua orang Yang ketiga dari tiga orang Itu maksudnya Bukan kok urut Dewe Paling itu Bukan gitu Tetapi gini Ini ada enam orang Dia salah satu dari enam orang Itu gitu loh Bisa ini Bisa ini Bisa Kelingking Bisa manis Bisa tengah Bisa Terunjuk Bisa jempol Bisa Terunjuk yang kiri Gitu kan Yang enam orang kan Ini dikatakan Sadi Susita Ini Sadi Susita Ini Sadi Susita Ini juga Ini juga Ini juga Gitu loh Jadi Satu dari enam orang Enaknya gitu Jadi satu dari enam orang Salah satu dari enam orang Atau kalau Sabi Usabah Ini tujuh ya Tujuh gini Masing-masing ini bisa dikatakan Sabi Usabah Ini juga Sabi Usabah Terus si manis ini juga Sabi Usabah Si tengah ini juga Sabi Usabah Si terunjuk juga Iya Si jempol Iya Terunjuk kanan Terunjuk kiri Iya Tengah kiri juga Iya Gitu loh Jadi Sabi Usabah Kayak Lakat kafar al-lazina kolu Inna allaha Salisu salasah Kan gitu Sungguh kafir Ayat itu ya Orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga Bukan kok yang ketiga dari tiga Tapi salah satu dari tiga Itu Sebutkan Trinitas itu kan ya Itu gitu Itu namanya Sebutan dalam bahasa Arab Sadi Susita Sabi Usabah Atau Saniasna ini Atau Salisu Salasah Robi Aarba'ah Robi Aarba'ah Juga sama Sebenarnya gitu saja Ma'ah bersama Rasulullah Rasulullah Sallam Fidari Rasulin Di rumah seseorang Jadi berenam Atau bertujuh Bersama Nabi Di rumah seseorang Famarroh Bilalun Lalu Bilal itu lewat Fanadahu Bisholati Lalu Memanggilnya untuk sholat Misalnya langsung Bilal memberitahukan pada beliau Sudah saatnya untuk sholat Ini Rasulullah ini Sudah diadani Ini sudah Wanti ini sholat Ngimakmi sholat Ya Rasulullah Sudah Lalu kami keluar Dari rumahnya orang tadi Famarorna Birojulin Lalu kami lewat Dengan seorang laki-laki Yang Buah Burmatuhu Alannar Dan Burumahnya Burumah itu Periuk Periuk untuk masak Alannar di atas api Masih masak gitu dia Rasulullah lewat Mengimakmi sholat Terus lewat situ ada Orang masih masak Di Tungkunya masih ada Periuk yang Yang dimasak Di masakannya itu Ada di atas itu Fakolallahu Maka berkata Kepada dia Rasulullah Rasulullah Assalam Apakah sudah matang Itu Periukmu Maksudnya bukan Periuknya Isi periuknya Periuk matang Isi Masakannya Ini kata-kata Sumbah dalam bahasa Arab Diartikan Dengan Demi Bapakku Engkau dan Ibuku Tidak begitu cocok Tapi Arti Lugawinya gitu Maksudnya Sungguh ya Rasulullah Fatanawala Minha Batatan Lalu Nabi Mengambil sebagian Batatan sepotong Jadi yang dimasak itu Kayak Apa namanya Daging Atau sejenisnya gitu Nabi ngambil sepotong Potong pakai alat Apa bagaimana Terus Ngambil Terus Didahat Dimakan Falam Yazzal Ya'luquha Hatta Ahroma Bisolah Nabi masih memakan Lagi saat tadi Masih mengigitnya Sampai beliau Hendak mulai sholat Sudah Dimakan gitu Terus Berhenti makan Terus sholat Gitu maksudnya Bukan kok Makan masih sholat Eh Sholat masih dengan makan Tidak gitu loh ya Jadi Masih memakannya Masih mengigitnya Hatta Ahroma Bisolah Sampai ketika beliau Ikhram Ikhram itu maksudnya Mau mulai Bukan ikhram haji Ikhram sholat Jadi karpe Sudah siap Mau sholat gitu loh Sampai disitu Terus berhenti makannya Sudah selesai Terus makan Terus sholat Wa'ana'an dhuru ilahi Dan saya melihat beliau Dalam keadaan seperti itu Karena disini Didoifkan ya Didoif 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 Al-Badi juga mengatakan Didoif Penjelasan Eh penjelasan Min khiyaril muslimin Tadi kan ada kata-kata Min khiyaril muslimin Itu adalah bentuk Tausik Penguatan terhadap Abdul Malik bin Abu Karimah Oleh Ibn Sarah Ibn Sarah mengatakan Si Ahmad bin Amr bin Sarah itu Itu mengatakan Si Abdul Malik itu Min khiyaril muslimin Berarti dikukuhkan oleh Dia dikuatkan Abu Taib Abadi Yang menyusun kitab Awnul Ma'bud Ya Yang menyusunnya kitab Suara Abu Ta'ud Awnul Ma'bud Menyatakan bahwa Tidak dikenal Adanya celahan Atau jarah Terhadap Abdul Malik bin Abu Karimah Ya ada Riwayat jarah Terhadapnya Al-Muradi Dengan mim berharokat domah Mu Ya Huruf roh Yang tahfif Bukan mur Rodi Tapi mu rohdi Tidak tasdid Roknya itu Tahfif saja Dan huruf dal Tanpa titik Dal bukan Zal Dal dengan titik Kan jadinya Zal Ini dal yang Tanpa titik Tetap dal Dinisbatkan kepada Murad Pimpinan sebuah Kabilah di Yaman Jadi Bani Murad Atau Suku Murad Suku Murad Ada pimpinan Namanya Murad Sehingga Namanya Al-Muradiyu Pimpinannya Namanya Adi Al-Adawi Atau Al-Adi Bagaimana namanya Adnan Al-Adnani Jadi Ke arah Keluarganya Keluarga Atau Kepala Sukunya Karena dulu Disana Namanya Sa'kabilah Itu Sa'k sedulur Jadi Siji Sa'k desa-desa Kan kurang lebih Gitu Desa-desa Itu kan Sa'k desa Desa-desa Yang kunol Yang modern Sa'k desa Ya'k sedulur Ini Punya anak Ya tinggal disitu Rami Ayat turun-menur Jadi Sa'k desa Terusur-terusur Sik ketemu Kekaruhiki Sik gato Ketemu ini Neng bah Nomor lorong Ada masih gitu Jadi Kadang-kadang Menikahnya pun Juga disitu Jadi Mutoknya disitu Jadi Dapat Sepupunya Atau dapat Anak dari Sepupunya Dan sebagainya Sepupu Atau Misan Mindo Begitu Jadi Ada keadaan Seperti itu Kalau di Desa-desa Dulu juga gitu Di Arab Sana juga gitu Namanya Sa'k Bani Itu ya Sa'k sedulur Tinggal di Satu tempat Situ Bareng-bareng Tidak pindah Dari situ Sehingga Ya Cik gato-gato Apalagi Kalau itu Kures Kures Lebih dekat lagi Lebih Yakin Menutup lagi Jadi mereka Biasanya Menikah Dengan Sesama Kures Juga Bida Bani Satu Kures Juga Satu Apa namanya Batan Satu Kabilah Kures Dalam hatis ini Terkandung Dalil Bolehnya Memberitahukan Sudah Tibanya Waktu Sholat Sesudah Pengumandangan Adhan Tapi Tidak Dengan Cara-cara Bidah Yang sering Disebut Dengan Taswib Taswib Itu kan Beng Soni Sebagian Ngatakan Kayak Apa Namanya Sebutan As-sholatuh Hayruminan Na'um Itu juga Dikatakan Tasrib Cuman Itu kan Ada Sunnah Waktu Subuh Sebagian Memakainya Waktu Sholat Malam Bukan Waktu Subuh Sholat Malam Pakai As-sholatuh Hayruminan Na'um Bukan Untuk Mengganti Tapi Untuk Tambah Ada Yang Hayr and Hayr and Sholatuh Hayr and Al-Falah Terus As-sholatuh Hoyruminan Na'um Sebagian Ulama Makainya Waktu Subuh Sama juga Hayr and Al-Hatayn Hayr and Valah Hayr and Solatuh Hayr and Al-Falah Terus As-sholatuh Hoyr Minan Am Juga Dua kali Diucapkan Terus Sebagian Yatakan Tasrib Cuman Disini Tasrib Mungkin Kayak Ngumumkan preparah Umuman itu KBKB ngomong ke, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti waktu subuh jam sekian, saya kira dulu waktu Ramadan, nanti tanya-tanya enggak, ya tiap waktu gitu, jadi dimomong ke lagi, ini jam-jamnya jam sekian, kadang-kadang ya betul, jam di masjid kami jam 4, kalau di lima lagi sedikit, jam di masjid kami jam 4 kurang 3 lho, aduh meni, adhani ya betul, sini sana, jadi ya dimomongkan gitu, jadi itu kan janya ya enggak perlu tahu ya, apa sih, nah untuk nanggak, nanggak pakai adhan saja, nanti kaget dikira adhan subuh, makanya dibedakan dengan tadi, asolatuh khairu minanahum tadi, gitu lah ya, dan kalau waktunya jauh dari subuh kan tidak dicurigai subuh, waktunya subuh, jam telung, waktunya nomboknya, ternyata adhan malam, kita diberitahukan dulu baiknya, kalau mau adhan malam, beritahukan dulu. Burumah maknanya periuk, bentuk jamannya adalah birom, burumah ya. Saudara-saudara Nabi, atobat burumatuka, atobat burumatuka, itu kan maknanya sudah masak, makanan yang ada yang kau masak itu, yang disebut burumah periuk, tetapi yang dimaksud adalah apa yang ada di dalam periuk itu, yakni makanan yang dimasak. Biasakan gitu kan kita ya. Yang dimaksud dengan perkataan rawi, aku melihat beliau, di bagian bawah itu ya, silahkan dicek, kata-katanya, wa'ana'anduru ilaihi, nah gitu kan ya, aku melihat kepada beliau. Ini maksudnya, kok disebut begitu itu kenapa? Ini sekedar untuk meyakinkan atau meyakini terjadinya peristiwa itu, tanpa meragukannya sedikitpun. Waktu itu aku harus tenang loh, aku saya lihat betul lebih begitu itu, bukan sekedar menceritakan apa adanya, tapi lebih dikuatkan lagi. Ini bukan apa-apa, bukan kok maaf, apa istilahnya rodok pengen dianggap, aku ini, aku ini menekan loh, aku ngerti loh, aku bukan gitu, tapi lebih menekankan bahwa kejadian itu betul-betul terjadi. Dia yakin gitu, yakin bahwa dia sendiri melihat. Sebagian kan gitu, seolah-olah sekarang ini saya masih melihatkan gitu, dalam hati kan gitu ya, saya sekarang ini masih melihat Nabi begini. Kenapa? Karena untuk meyakinkan bahwa benar-benar itu terjadi, seperti itu, seperti yang dia lihat itu. Hatis ini menjadi dalil bahwa berkumur, sudah makan makanan itu tidak diharuskan sebelum mengerjakan sholat. Ini kan tanpa berkumur Nabi. Dahar sampai dekat dengan sholat, selesai terus sholat gitu. Jadi tidak pakai berkumur, langsung sholat saat, langsung. Hatis ini juga menjadi dalil bahwa makan makanan yang dimasak dengan api itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan wudhu. Artinya tidak perlu berwudhu lagi. Berkumur juga tidak harus. Boleh, ya boleh, tidak. Wudhu juga tidak diwajibkan. Saya mau wudhu? Ya boleh, tidak dilarang wudhu sih. Tapi tidak harus. Ini kan bicaranya masalah hukum ya. Sama, kita tidak batal. Terus mau wudhu lagi boleh. Ya kan ya boleh, tidak ada masalah. Memang memperbarui wudhu itu loh. Pengen wudhu lagi, ya boleh saja. Bisa tidak dilarang. Tentunya bila memungkinkan untuk itu dan tidak memberatkan baik dirinya maupun orang lain. Akhirnya cuma dikit, itu wudhu, bulabali, rabatal, barang wudhu lah kan. Meskipun ini, ada pertanyaan sebelum bahwa berikutnya? Nanti akan ada pertentangan di sini ya, karena yang di sini ada hadis tentang keseluruhan berwudhu. Silahkan. Kalau misalnya kan tadi tanpa bergumur, kemudian apabila sudah solat, ternyata di sini itu masih bisa makan makanan itu bagaimana? Ini, kalau pertama bergumur, masih bisa makan makanan, ya kalau bisa diambil, waktu solat diambil, terus dibuang. jangan dimakan, karena solat kan tidak boleh makan. Tidak bisa dibuang, sudah masuk ke dalam, ya sudah. Oh, sudah masuk ke dalam, mau ditularkan tidak bisa. Emang resikonya begitu. Jadi bergumur tidak wajib, tidak harus, tapi memang ada resikonya. Kalau ada nyililit-nyilit gitu ya, nyililit di situ, kalau dikumur-kumur itu sudah diganggu lah. Kalau gitu ya sebetulnya dikumuri dulu biar tidak mengganggu. Tapi tidak wajib. Kalau ada, saya ada makanan, ya tadi diambil, terus dibuang. Cara yang buangnya jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke kiri. Kalau di kiri ada orang ya, di kantongnya dulu aja. Kantong gilani, daripada diguang, abang gilani. Buang harapan gitu. Oke, woye. Sudah dari sampingnya. Gilani buang aja kan ya, enggak enak kan ya. Harusnya enggak gitu. Kalau zaman dulu, dibuang di belah kiri, gini terus ditutup, pakai kaki, karena masih pakai pasir kan ya. Meludah juga bisa zaman dulu gitu. Meludah gitu ditutupi pakai pasir, dengan kakinya itu. sehingga tidak ganggu. Sebenarnya sekarang enggak mungkin kan. Lantainya aja keramik, pakai pasir, caranya biar. Enggak ngelanggu pasir. Itu dia kasih pasir, mana tahu kemana-mana. Gitu ya. Ada lagi? Ya. dihilangi sebisa mungkin. Jadi dicuci sampai hilang baunya, karena ganggu ya. Tapi melarang itu, melarang. Man akala suman itu ya. Sum itu kan bawang putih. Itu yang bawang merah itu sebutannya apa itu? saya kok lupa. Itu juga, ya, basol lah, basol itu ya. Itu juga dilarang. Nah, habis masak, dihilang ini raksa-raksa. Tapi caranya jangan hilang. Diusahkan biar hilang. Kalau enggak, kalau saya tidak salatnya lagi, orang hilang. Gitu. Ada lagi? Ya, ya. Ya, memang begitu. Ya, kalau sebaiknya sih, kalau meludah tidak ke depan. Tapi kalau di luar sholat beda, karena, kenapa? Kondisi keadaan ya. Ngarapnya itu, memang kita memang, di situ tempat meludah ya. Enggak apa-apa kan. Kalau di luar sholat kan, kaitannya dengan adab ya. Jadi, disebutkan oleh Nabi itu kan, orang sholat itu kan menghadap pada Allah. Allah di arah depannya. Tapi ini bukan anu ya, bukan tempat loh ya. Jadi, gampangannya saja, kinayah itu, kinayah. Kalau di mana kita kan enggak tahu. Cuman, orang menghadap Allah itu kan, menghadapkan dirinya kepada Allah. Jadi, seolah-olah, dia itu sedang berhadapan dengan Allah. Maka kalau meludah ke depan itu, tidak sopan gitu. Kalau di luar sholat, ya tergantung keadaan. Kalau keadaannya memang, di situ tempat meludah ya, ke depan gini. Tidak harus nyamping kiri? Enggak. Gitu nih. Kita membawa tempat meludah itu. Apa istilahnya? Dalam bahasa, doktor itu namanya apa? Apa? Pot-pot itu. Yang namanya apa? Saya kok lupa. Semua tempat meludah gitu. Ya, sudah di situ enggak apa-apa. Tidak harus. Belahki wakilnya sih? Tidak harus gitu. Sudah lagi? Lanjut nih. Berikutnya, 76, Bab Tasjid Vidalik. Tasjid penekanan atau penegasan tentang itu, tentang keharusan berwudhu sesudah makan makanan yang dimasak dengan api. Ini saya katakan bertentangan dengan yang tadi kan ya. 194, 1-9-4, Qala Tersana Musad Datun, Qala Tersana Yahya, An-Syubbata, Haddasani Abu Bakar, Ibni Hafaz, Anil Ahur, dari Al-Ahur, An-Nabi Hurra Rata, Qala dari Hurra Rata, dia berkata, Qala Rasulullah S.A.W, Al-Wudu'u, Mima, Am-Dawjatin Naruh. Wudu' terhadap apa yang Am-Dawjad, dijadikan masak. Nabi, Am-Dawjad itu kan matang masak ya, oleh An-Naru, oleh Api. Al-Abbani mengatakan, hadis ini soheh, dijadikan juga oleh Muslim ya, kitab soheh Muslim, nomor 352, dan kitab-kitab yang lainnya. Sabda Nabi pada hadis ini berbentuk berita. Wudu, gitu kan ya, Al-Wudu' Mima, Am-Dawjatin Naruh. Itu kan berita toh, tapi maknanya perintah, berwudulah, maksudnya tawal do'u gitu loh. Bunyinya memang, Al-Wudu'u, Mima, Am-Dawjatin Naruh. Maksudnya, Tawal do'u, Mima, Am-Dawjatin Naruh. Maksudnya gitu. Perintah untuk berwudu, karena memakan makanan yang dimasak dengan api. Kalau di soheh Muslim, lebih jelas lagi bunyinya memang Tawal do'u, bukan Al-Wudu'u, tapi Tawal do'u. Dalam arti, termakut dalam soheh Muslim, nanti silakan dicek di nomor 352 itu ya. Tawal do'u, Mima, Mas-Dawjatin Naruh. Ini bahasanya dulu ya. Imam Menawawi menyatakan bahwa hadis ini mansoh. Nah, bukan hadisnya do'if, tidak. Hadis ini soheh juga, tapi mansoh hukumnya oleh hadis-hadis yang menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi tidak berwudu lagi sesudah memakan makanan yang dimasak dengan api. Tidak berwudu lagi maknanya dulunya, sebelumnya sudah wudu, terus makan, dahar, terus tidak wudu lagi. Bukan kalau tidak wudu sama sekali ya, tidak mungkin dengan sholat atau orang wudu. Artinya dia dalam keadaan susi, tidak batal, terus dahar, makan, terus tidak wudu lagi. Berarti tidak membatalkan wudu. Ini memenangnya begitu. Jumur ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'u, tabi'u, maupun generasi yang sesudah mereka meyakini bahwa wudu tidak batal karena memakan makanan yang dimasak dengan api, dengan hadis-hadis yang tadi. Detailnya tadi juga ada. Jadi, kalau ada dua hadis bertentangan, sama-sama soheh itu, kalau ulama lebih suka memakai torekotul jam'i, dijamakkan. Djamakkan gimana? Ini jadi mansuh oleh ini, itu kan juga dijamakkan. Sebenarnya ini bukan di bertentangan, tapi dulu memang berlaku begini. Nah, sekarang dimansuh oleh ini. Atau taksis, jadi ini umumnya gini, yang ini khusus. Ini khusus, yang ini enggak boleh, yang ini umumnya boleh. Atau umumnya batal, tapi untuk ini tidak batal. Ada yang begitu. Kalau ini lebih kepada nasih mansuh. Jadi, yang hadis-hadis tadi dipahami, hadis jadi nasihnya, yang ini mansuh oleh itu. Dulunya memang batal. Dulunya memang batal, Nabi bersabda begitu itu karena batal, tapi kemudian terus dimansuh, dihapuskan hukumnya, diganti dengan hadis-hadis yang tadi. Nyatanya Nabi juga tidak, tidak berbudu, dan seterusnya. ada batal-batal yang lain lagi. Ada lagi yang memahami, udunya itu sunah, walaupun budunya tawal do'u, tapi jadinya hukumnya sunah. Kok iso? Karena ada hadis tadi, dikaitan dengan perintah ya, perintah Nabi itu. Kalau Nabi nyuruh sesuatu, tapi beliau tidak mengerjakan di waktu lain, jadi beliau nyuruh umatnya begini, tapi beliau tidak mengerjakan. Itu artinya perintah ini hukumnya tidak wajib. Sekedar sunah saja. Karena kalau ini wajib, Nabi mesti mengerjakan. Terus-menerus gitu, tidak pernah meninggalkan sama sekali. Sebagaimana Nabi ngelarang. Hal lain gitu, Nabi ngelarang. Kencing dengan berdiri, contohnya lah. Ngarang kencing dengan berdiri. Tapi Nabi kok juga pernah berdiri. Artinya jatuh hukumnya itu makro, bukan kok harong, gitu loh. Makro. Sehingga kalau yang baik, tentunya dengan jongkok atau dengan duduk. Tapi kalau tidak, tidak bisa, terpaksa berdiri, ya enggak apa-apa, tidak terus haram, gitu. Dipahami begitu ya. Lagi kalau ada perintah, Nabi nyuruh, terus Nabi juga tidak mengerjakan. Kadang-kadang enggak mengerjakan itu. Sok nyuruh gini, tapi enggak mengerjakan. Artinya, suruhan itu, itu dihukumi sunah, bukan wajib. Tetapi kalau Nabi ngelarang, jangan begini. Tapi Nabi kok juga pernah mengerjakan itu, yang larangan tadi. Itu dipahami larangan itu jatuh hukumnya. makroh, bukan haram. Nah, gitu ya. Itu secara fikir, seperti itu ulama menjamakannya. Ini juga sama. Hadiski ya, soheh, oh berarti apa ini syat? Ya enggak, ya enggak syat, ya tetap soheh. Tetapi gimana cara pemberlakuannya. Ini sudah masuk, dimasuk oleh hadis-hadis yang tadi, yang kita baca tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan. Berdiri. Enggih, itu salah satunya. Itu kencing juga, iya. Kencing yang sehingga berdiri, sama minum dengan berdiri, juga begitu. Sampai juga pernah minum dengan berdiri. Makanya nanti dipahami, kalau bisa, kalau kondisi biasa, duduk. Tapi kalau kepokso berdiri, tidak apa-apa. Sambil jalan juga enggak apa-apa. Makan, makan dan minum, sambil berjalan enggak apa-apa. Tapi kalau bisa, duduk lebih baik. Kalau tidak, ya tidak harus, soh itu tidak wajib. Tidak haram. Berdiri itu tidak haram. Terakhir, untuk bahasan kita malam ini, 195, kalau ada sana muslim membunuh Ibrahim, kalau ada sana abban, kalau an Yahya, yakni Ibn Abi Kasir. Yahya bin Abi Kasir. An Abi Salam, ada di Abu Salam, anak Abbas Sufyan, Ibn Sa'id, Ibnul Mughiroh, itu Sufyan bin Sa'id bin Mughiroh, haddasahu, bercerita kepada dia, anahu dakola. Bahwasannya dia itu masuk, maksudnya bertamu, ala ummi habibata, ummi habibah. Ummi habibah ini kan istrinya Nabi ya. Ummi habibah itu juga binti Abu Sofyan, tapi bukan Abu Sofyan bapaknya, eh bukan Abu Sofyan ini, Abu Sofyan yang lain, Abu Sofyan bin Harap ya, yang dulu pernah jadi tokoh kafir, terus jadi masuk Islam. Suaminya Hindun itu. Ini ummi habibah, ummi habibah ini binti Abu Sofyan, tapi bukan Abu Sofyan yang depan ini. Fasakothu lalu dia memberinya minuman, ngasih minum si Abu Sofyan bin Sa'id, na'id tadi, kodahan min sawik, kodahan periuk, min sawik dari sawik. Sawik itu sejenis minuman yang harus dimasak dulu, harus dikenai api itu, diinget apa diapakan, dikasih api, dimasak dulu. Fada'a bimain, lalu dia minta diambilkan air, si Abu Sofyan ini, fatamat maldo, kemudian dia berkumur. Ambilkan air, terus kemu itu berkumur. Fakolat lalu si ummi habibah berkata, yabna uhti, jadi anak saudara perempuanku, ala tawaddo'u, atau ala tatawaddo'u, tawaddo'u atau tatawaddo'u, mengapa kamu tidak mudu saja? Tawaddo'u atau tatawaddo'u atau tatawaddo'u atau tatawaddo'u. Kalau aku duduk di demok, diinyinyuk ke api itu, tidak sampai masak maksudnya, matang. Kalau Abu Daud, Abu Daud berkata, di hadisi Zuhri, bunyinya dalam hadisnya Zuhri itu, yabna uhti, yabna uhti, bukan yabna uhti, tapi anak saudara laki-lakiku. Sama-sama punak aning, punak anseko anak seluruh wedok, seluruh lanang gitu loh. Itu saja. Sama-sama, ibn uhti maupun ibn a'chi kan jadi mahrumnya. Karena keponakan ya, mahrumnya Umi Habibah ini tadi. Makanya dia bertemu ke rumahnya Umi Habibah. Kodah adalah periuk yang bisa diisi dengan minuman yang cukup menghilangkan daaga dua atau tiga orang. Jadi bukan gelas kecil ini, rasanya gede gitu loh. Diunjuk, diminum tiga orang itu cukup. Cukup itu artinya orang kok kurang gitu enggak gitu. Sudah cukup, jadi agak besar sedikit ya. Tidak cuma satu orang, tapi untuk tiga orang. Minuman sawik adalah salah satu minuman yang perlu dimasak lebih dahulu. Jadi ini artinya kaitannya dengan tadi, bukan minuman yang langsung diminum gitu enggak, tapi ada dimasak lebih dulu. Baik diinget maupun yang lainnya, prinsipnya itu dimasak lebih dulu. Mahirat seolah menyakini tidak batalnya Umi itu karena makan atau minum, ini kan juga minum ini ya, makanan atau minuman yang dimasak dengan api. Bukan hanya makan, tapi juga minum. Kalau harus minum, minuman, minumannya juga dimasak dulu. Itu juga termasuk, ini tadi, Mima Mas Satinar tadi. Sebagian kecil ulama meyakini bahwa hudu batal karena makan-makanan yang dimasak dengan api. Kelompok ulama ini mengulangkan hadis ini dan hadis sejenisnya sebagai dalil. Berarti kan tidak setuju dikatakan mansus tadi, ya orang yang ini hadis koyong ini ya tinggu, gitu. Salah pikir, biasa ya berbeda, begitu. Karena nanti kalau kita ketemu, misalnya ada saudara kita, ya mungkin pakai hadis yang ini, jadi tidak menyetujui penasihan tadi, penghapusan tadi, hukumnya, tapi masih memakai hadis ini. Karena memang ada yang berapa-apa segitu, ulama itu. Sesehat-sesehat yang tadi dimananya apa? Ya mungkin malah terbalik, ini jadi mansus gara-gara itu atau sebaliknya, atau malah dianggap yes, apa, boleh. Boleh hudu, boleh enggak. Setiap pilih yang hudu, kan bisa jadi begitu juga. Ulama yang meyakini tidak betulnya hudu karena makan-makanan yang dimasak dengan api atau sejenis api membantah istidilal dengan tiga alasan. Alasan membantahnya itu tiga. Yang pertama, tapi nanti ada yang disoalkan yang terutama yang ketiga itu ya. Yang pertama, hadis-hadis yang menyuruh berwudu, biar lebih mudah saya sebut dengan hadis-wudu gitu ya, hadis-wudu itu mansus oleh hadis-hadis yang menyatakan tidak berwuduannya Nabi sesudah makan makanan matang. Jadi ini memang ada, hadisnya ada, kedudukannya sebagiannya soheh, yang ini juga, ini enggak disebutkan ya. Kalau Albani mengatakan soheh, teman-teman dari Sunan Nasa'i kalau ini ya. Belum dicek lagi, belum saya cek lagi bagaimana keadaan rowi-rowi-nya, tapi kalau Albani mengatakan soheh. Kadang-kadang kata-kata sohehnya Albani ini, soheh ma'atawabi'ihi atau ma'asah sawahidihi gitu loh. Tapi penulisnya itu kadang-kadang mau bilang soheh gitu loh. Kadang-kadang kita, kata-kata kata-kata soheh. Ya karena Al-Bani itu sebenarnya ngomongnya sohihun ma'a tawabi'ihi. Soheh bersama tabik-tabiknya. Atau sohihun ma'a sawahidihi. Soheh berdasarkan sahid-sahidnya gitu kan ya. Sahid sama tabik itu kan kalau yang satu sahabatnya sama, sahabatnya berbeda gitu sih kan. Hadis yang sama, tapi diri dengan sahabat berbeda. Atau hadis yang sama, diri dengan sahabat yang sama. Itu gitu. Atau soheh liroirihi. Kadang-kadang soheh liroirihi gitu, disulis soheh gitu dok. Dan makanya ya kadang-kadang ini yang kata-kata hakama Al-Bani ini kalau disambilah, ya cuma diambil gitu dok. Tidak dijelaskan. Soheh liroirihi. Kalau kita telusur ke kitab-kitabnya Al-Bani, kita dapati ternyata awalnya itu Do'if, itu jadi Hasan atau jadi soheh liroirihi. Itu gitu ya. Tapi yang tadi, yang pertama tadi, yang 194 memang soheh gitu kan. Ada di soheh muslim. Jadi dipahami gitu. Bukan dilo'ifkan hadisnya, tetap dikatakan soheh, tapi mansuh, diubat, diubat, dihapuskan hukumnya dengan hadis-hadis yang ada, yang Nabi tidak wudhu tadi. Satu ya. Dua, hadis wudhu dipahami sebagai mustahab. Nah ini, ada dipakai, tapi itu mustahab saja. Jadi disunahkan berwudhu, tidak diharuskan atau tidak diwajibkan. Bagaimana saya katakan tadi, Nabi nyuruh, tapi Nabi kok kadang tidak berwudhu. Berarti itu suruhannya itu, sunah. Gitu loh. Sunah hukum pikir loh ya, bukan sunah Nabi. Nah sunah Nabi, pokoknya yang dikerjakan Nabi itu sunah. Asal beliau tidak. Asal bukan, bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Bukan karena, karena apa istilahnya, manusiawi. Contohnya gini, saya pernah menyebutkan di sini, Nabi itu suka labu, labu-labuan itu, buah-buah labu. Kayak apa, semongkong, melon, terus apa lagi, waloh, Nabi itu suka gitu. Jadi, ulama sepakat bahwa, orang, menyukai waloh itu, bahwa menyukai waloh, menyukai labu itu, itu bukan sunah. Tetapi, kalau ada orang, Islam, sengaja di, aku, aku pengen, ma'am Allah, kenapa, gentru Nabi, pengen kaya Nabi, itu dapat pahala. Bukan karena sunah, bukan. sunah kan lain, sunah ini, ya dilakoni sunah. Tapi ini enggak, ini dia, ngepokoknya seneng waloh. Nah, enak waloh. Kalau gitu saja ya enggak. Tapi kalau, aku seneng enak waloh. Aku jana ya biasa-biasa, tapi Nabi seneng, aku tak main kaya Nabi. Gitu dapat pahala. Jadi, itu ganjaran, walaupun itu bukan sunah. Jadi, dibedakan. Itu yang dilakukan oleh Nabi, bukan karena manusiawinya beliau, itu jadinya sunah. Nah, gitu loh ya. Nah, ini tadi kan masalah masakan, makanan. Itu, itu hukumnya bukan sunah. Tapi kalau orang sengaja mengikuti, karena tahu Nabi begitu, dihatis disebutkan kan, ada marok gitu, ada namanya kuah, itu ada walohnya gitu, ada sayur apa-apa bentuknya. Nabi itu, ya tetap bak gitu loh, golek-golek, walohnya diambil gitu loh. Jadi, karena suka beliau. Nah, gitu, itu dipahami oleh ulama, bukan sunah, tapi kalau orang ikuti itu, pengen makan gitu, goro-goro tiru Nabi, dapat pahala dia. Ketiga, perintah berwudhu pada hati itu, dimaknai dengan berkumur atau membasuh mulut, atau dengan dua telapatan, dan dua telapatan, bukan berwudhu syari. Cuman masalahnya nanti disoalkan. Disoalkan itu, nosok, wudhu kok tidak wudhu syari. Yang ketiga ini ya, tapi ini juga dijadikan alasan untuk membantah itu. Wudhunya orang wudhu, tenang, gur berkumur, atau membasuh telapak tangan saja. Seperti saya katakan tadi, yang disebutkan tawal do'u, tapi maknanya itu tamat madho, atau huslul yat, itu tadi, huslul kaf, membasuh telapak tangan saja. Itu juga disebut dengan wudhu, kadang-kadang begitu. Namun demikian, Abu Tayyib abadi, penyusun kitab Anul Makbud, Syarah Sunan Ambedak, menyatakan bahwa, apabila didapati pertentangan antara hatis wudhu dan hatis tidak berwudhu, dan tidak dapat ditentukan mana yang lebih kuat dari mereka, maka sebaiknya kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh khulafa ur-rasidun. Ini kalau Abu Tayyib ya ini, beliau punya madhab gitu, ini tidak diketahui, tidak diketahui, mana yang lebih kuat dari keduanya tadi, wudhu atau pora gitu, kodak-kodak sohehnya kan, maka caranya, kalau menurut Abu Tayyib abadi, kalau setuju ini ya, ini kan madhabnya beliau, itu kita lihat, kita lihat khulafa ur-rasidun, maksudnya kita lihat itu di sinaw hadisi gitu loh ya, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali gitu itu, gimana prakteknya? Wudhu pora, lah, pada prakteknya, Abu Tayyib abadi kan sudah meneliti ya, kita dapati bahwa Abu Bakar, Umar, Usman, tidak berbutuh lagi, sesudah makan-makanan yang dimasak dengan api, artinya yang dipakai itu, gitu loh ya, akulah susu, ya tidak apa-apa orang ini ulama, jadi kita punya mengikuti yang ulama yang lain juga boleh, ini nyansiung ya, ojongas deki mas Dhabdiwi gitu loh, aku, 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 ini mas Dhabdiwi, kok teki mas Dhabdiwi itu, kita sudah baca harus berapa, gitu, yang mengikuti ulama saja, aku melu, cenderung segini, aku melu, aku melu emang syafi, ya terserah saja, emang syafi gitu, ya, sudah tahu kan, dari yang dikenek, emang syafi begini, emang amat begini, kok betul, kamu lebih yakin yang mana, lebih yakin yang ini, ya ikuti ini saja, gitu, jadi, saya termasuk, yang mengikuti ulama, begitu artinya, tidak harus kok, jeningi mas Dhab, mas Dhabdiwi kudu melu syafi yukabe, itu tidak harus gitu, ya kita lihat saja, mana dari yang lebih kuat, ikuti boleh, tidak harus, syafi yuk, syafi yukabe, sebagian gitu kan, sebagian saudara kita gitu, oh ini jeningi mas Dhabdiwi, mas Dhabdiwi kudu syafi yuk, mas Dhabdiwi, mas Dhabdiwani, sebenarnya tidak begitu juga, karena, wong ilmu kan berkembang, berkembang, tidak, terus kudu, sakalak itu, ya enggak, wong syafi, sama syafi yuk, syafi yuk, itu pengikutnya syafi yuk, itu saja beda-beda, jadi imam syafi begini, imam-imam yang lain, artinya pengikutnya syafi yuk, yang dikenal, tokohnya wadzab syafi yuk, misalnya imam Nawawi, imam ilmu hajar, as kolani, itu kan, itu kan syafi yuk, itu kadang-kadang beda, dalam cabang cabangnya beda-beda dikit, kan biasa seperti itu, baik, sampai di sini, selesai, ada pertanyaan, sudah siap sembilan tapi, kalau ada silahkan, tidak ada ya, bulu kau lihat adha, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin, monggo silahkan, kalau mau meninggalkan tempat, selamat menikmati, selamat menikmati,